Intro Triatuan Modo TV Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menghadiri pembukaan lomba ke pramukaan penegak dan penggalang tingkat nasional di salah satu pondok pesantren ternama di Kabupaten Sumeneb. Dalam sambutannya Imam Nahrawi mengatakan sangat mengharapkan lahirnya para atlet dari pondok pesantren. Karena pondok pesantren selama ini terkenal dengan lembaga pendidikan yang penuh dengan kemandirian dan kedisiplinan untuk mencetak generasi masa depan termasuk para atlet di bidang olahraga. Menurut Menpora Imam Nahrawi, pihaknya ke depan akan memupuk lahirnya atlet-atlet olahraga profesional dari pondok pesantren dengan berbagai program olahraga di kementeriannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pondok pesantren harus mulai memfokuskan pengembangan bibit dari olahraga yang akan dikembangkan secara serius tentu dengan dukungan fasilitas agar santri bisa giat mengembangkan potensinya di bidang olahraga. Atlet dari pesantren ada harapan? Ya, itu menjadi concern kita, menjadi concern saya bahwa di pesantren ini tinggal dipoles sedikit aja udah jadi. Kedisiplinan, ketertiban, ketaatan, sampai bagaimana mentaati satu aturan itu betul-betul dilakukan dengan konsekuen, dengan istikam. Kalau didorong lagi dengan teknik, ilmu, pengetahuan, dan keterampilan tentang olahragaan maka mereka pasti langsung jadi. Nah, karena saya berharap bahwa model-model pesantren ini ke depan harus ada fokus cabang olahraga tertentu yang bisa dijadikan rujukan nasional. Ima menambahkan saat ini Indonesia mempunyai figur atlet olahraga dunia jubulan pondok pesantren yakni Tantawi Ahmad. Atlet olahraga bulu tangkis yang beberapa waktu lalu sempat mengharumkan Indonesia dengan meraih medali emas di gelar Olimpiade merupakan salah satu santri pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur. Dari Sumerab Durhalis, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.